Teman-teman timnya untuk ikut sebuahnya. Mengapa begitu? Karena ini penting. Kita kadang sering berdiskusi sendiri. Kalau bahasa Sundanya, mohon maaf ini bagi yang tidak berarti bahasa Sunda. Pak jenggut-jenggut jenggut-jenggut gundul. Jadi orang pada botak tapi pak jenggut-jenggut rambutnya nggak dapat apa-apa. Nah kita di sini datangkan ahlinya. Kita pintakan pengalaman beberapa teman kita yang baru saja terakreditasi dan dinyatakan memperoleh akreditasi unggul dan baik sekali. Jadi ada dua kasus yang akan kita bedah di sini. Pertama ya Brodi yang terakreditasi baik sekali. Kira-kira masalahnya apa di situ? Kurangnya apa di situ? Itu yang paling penting. Kemudian yang unggul kira-kira di mana sih tetap unggulnya? Poin-poin apa yang paling penting? Karena kan kalau dijelaskan semuanya, kriteria sembilan. Sembilan kriteria juga beranak-benak. Sampai ada berapa itu? Delapan puluh berapa? Enam ya? Kalau tidak salah itu isiannya. Itu berapa? Itu kan mungkin akan capek. Tapi kalau kita fokus pada poin-poin keunggulannya, pada poin-poin kelemahan kita, mungkin ini akan lebih cepat. Tetapi saya persilahkan digunakan dan dimanfaatkan kesempatan ini untuk seluas-luasnya kita memahami tentang akreditasi. Baik diisi saja prosesnya atau mungkin penilaiannya. Ini pun sudah kita lakukan sebetulnya waktu di malam itu. Kita mendatangkan siapa itu? Pak Abdul Syakur ya? Pak Abdul Syakur. Pak Abdul Syakur. Itu pun luar biasa hebat karena sumber kita itu. Dan dibantu oleh Pak Dr. Nurhadi waktu itu ya. Karena dia asesor lambung. Jadi kita hampir tiap tahun, bahkan mungkin setahun dua atau sampai tiga kali, kita masih berbicara soal akreditasi. Intinya memang akreditasi ini tidak pernah selesai. Karena itu harus terus di refreshment, di reinforcement gitu ya. Yang lupa kita ingat lagi takwil agak, pirong atau ta'zif. Sehingga kita memang betul-betul memiliki pengetahuan yang pasti tentang akreditasi. Yang punya kesempatan misalnya makreditasi masih lama, dorong sebagai kegiatan diperlukan itu, memang akan memenuhi poin-poin yang diinginkan dalam borang. Jadi kalau bisa membuat RAKL, program-program studiak prodi itu, lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh. Dari sembilan itu apa? Jika kita mengarah ke sana. Yang tidak berhubungan, tidak usah lah. Tidak usah menghambur-hamburkan uang. Tidak ada relevansinya dengan... Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kita berikan adalah ini, dari tahun ke tahun, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan silakan... Baik-baik, penjelasan dari Erasumber, mulai dari Pak Muhammad sendiri, kemudian Prof. Joko dari Lamdik. Itu insya Allah akan banyak memberikan ilmu dan kepastian, begitu itu, kepastian untuk kita berhubungan. Sekali lagi, saya ucapkan ke berbagai pihak, dari Burey MC, kemudian tadi ada pembaca ayat suci Al-Quran, begitu Merdu, kemudian Pak Gubernara, kemudian keurutu dan lain, kita buka kegiatan webinar, atau seminar nasional, Best Track. Sukses. TPS, Lamdik, LKPS, Lamdik, untuk terakreditasi unggul, dengan sama-sama membaca basmanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, resmi, pergiatan seminar nasional saya buka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, bin lahit tawfi kualidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus peresmian pembukaan acara webinar oleh Ketua PPPA, Bapak Dr. Deddy Khibayuddin, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara inti, yaitu webinar nasional yang akan langsung dipimpin oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amabagum. Fadilata Al-Duktur Dadi Wahyudi Wa jama'u mas'uli Rabiqtati Aksami Ta'limi Al-Arabiyah Indonesia Wa ayyuhu al-ru'asa Aksam Ta'limi Al-Arabiyah Ahlan wa sahlan Wa marhabban bihudurikum Fi hadha al-Barnamaj Al-Mubarak InsyaAllah Ana bisifati Ka-Rais Al-Jasa Al-Muwajju Al-Muharrik Lil Mutahadisain Uli Salas Mutahadis Awalan Aqra'ulakum Al-Syirat Datiyah Diha'ulakil Afadhil Awalan Awar ma'ana InsyaAllah Wa sanastafid Bin khadratihim Kaif Nu'addu Al-Iqimad Li-Aqsamina Wallati Hia Bahal'an Say'an Mohifan Jadi sangat menakutkan ya Karena dulu kita tahu Masih BANPT Sekarang Lampit Dengan penilaian yang agak ketat Pertama Saya alih bahasa ke Indonesia saja Saya perkenalkan Penyaji inti nanti yang akan memberikan pengarahan Yaitu Profesor Doktor Joko Nurkanto Ini ditulis dengan bahasa Inggris Dan saya agak sensi dengan bahasa Inggris Beliau sebagai pengurus di Lamdi Dan pendidikan S1-nya diselesaikan di UI Jakarta tahun 2000 di jurusan pendidikan Demikian juga jurusan pendidikan Pendidikan Di UI juga Kemudian S3-nya Di 11 Maret Tahun Oh ya mohon maaf terbalik Jadi S1-nya di 11 Maret Kemudian S2-nya di UI S3-nya juga Insya Allah ini akan menjadi Sesi terakhir Yang paling banyak kita akan berdiskusi Dan telah hadir bersama kita Penyaji pertama Insya Allah Ustadz Muhammad Zainuri Ahlan wa sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Kemudian yang kedua Ustadz Taufik Yang pertama Ustadz Zainuri Ini kelahiran seragian tahun 89 Masih sangat muda ya Masih sangat muda ya Kemudian sebagai Kaprodi di UIN Raden Mas Syed Surakarta Kemudian Sebagaimana diinformasikan Barusan Bahwa Prodi beliau PBA UIN Raden Mas Syed Surakarta Mendapatkan akreditasi unggul Bapak Ketua Barusan sudah menyampaikan Dr. Dedy Wayudi Bahwa Ini Kita senasib Sepenanggungan Bagaimana kita belajar Terutama ya Ini kita yang swasta Yang maju mundur Kalau yang negeri Insya Allah lebih siap Makanya Kalau di jatim Saya pergi belak Ke UM Dan Unida Gontor Bagaimana Memanajemen Prodi ini Lebih baik Kedepan Kemudian Selanjutnya Biodata Syirah Dati Ustadz Taufik Lutfi MPDI Kelahiran Bandung Jawa Barat Tahun 86 Laki-laki Sudah menikah Akreditasi Singgul Dan Waktu yang kami berikan Sekitar 15 menit Kemudian Dilanjut Dengan penyaji kedua Ustadz Taufik Kemudian Sesi diskusi Dan nanti Tepat jam 10 Insya Allah Ya 10 lewat Langsung dengan Profesor Nur Kamta Ustadz 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 Zainuri Ustadz Muhammad Zainuri Ustadz 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 Alhamdulillah 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 Assalamuala 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 Alhamdulillah Saya hormati Dr. Dede Wahyuddin MAG Selaku ketua PP BBA Yang saya hormati Seluruh Jajaran pengurus PP BBA Periode 2019-2023 dan para narasumber pada kegiatan pagi hari ini yaitu Prof. Dr. Joko Nurkanto MPD dari Lamdik dan Ustadz Taufik Lutfi MPD, Kapro di PBA State, Dr. K.I.Z. K.I.Z. Mutakin Buangkarta dan Bapak Ibu Kapro di PBA Indonesia dan para peserta webinar semuanya mungkin juga mengisiapkan agreditasi Lamdik pertama saya sampaikan banyak terima kasih kepada pengurus Bapak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman jadi disini saya nanti mungkin hanya sharing saja sebatas sejauh yang kami lakukan mungkin akan diperlukan dengan tanya-jawab dan mungkin akan kami jawab sesuai sejauh pengalaman kami baik Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah pada Desember 2022 kemarin Prodi kami PBA nyatakan unggul ya terakreditasi unggul dari Lamdik dapat pertahankan akreditasi sebelumnya tahun 2017 dengan beringkat A dan tentu sebagaimana Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa mempersiapkan akreditasi itu bukan satu hal yang bisa diselesaikan dalam satu dua bulan ya memang jauh-jauh hari lembaga kita ini sudah menyiapkan hal itu jadi sebenarnya kan ini adalah tanggung jawabnya UPPS ya sebagai yang tanggung jawab jalannya Prodi ya bukan kita ke Prodi ya tapi bagaimanapun karena kita diugasi untuk mengelola Prodi ini ya akhirnya yang tadi sampaikan Mbak Moderator ya akhirnya kita yang harus mem menahkodai lah kira-kira itu bagaimana akreditasi itu bisa berjalan dengan pancar baik Bapak Ibu jadi saya hanya cerita saja ini nanti jadi kami pada 2017 Alhamdulillah saya saat itu sebagai dosen baru di UIN kemudian disertakan dalam anggota tim juga akreditasi 2017 hingga Alhamdulillah dapat sedikit banyak pengalaman saat akreditasi 2017 itu dan 2019 saya diminta untuk menjadi sekretaris jurusan waktu itu kemudian 2020 di 2022 menjadi Prodi BBA karena status jadi UIN itu dari itu kemudian waktu saya menjadi sekretaris jurusan berangkat dari pengalaman saya mengikuti akreditasi 2017 itu kemudian kami sharing dengan para dosen-dosen kami untuk persiapkan akreditasi yang akan dilakukan di tahun habisnya itu tahun 2022 per Oktober waktu itu belum mengerti juga kalau ada lamjutan seterusnya kita mengajukan DT 9 standar itu keteria nah disitu kita pelajari bersama ya tentunya yang banyak akses atau banyak mengikuti terlibat dalam pelatihan pelatihan itu ya Prodi sepodi kajur begitu di kami melalui LPM Lembaga Penyelan Mutu tentang bagaimana bagaimana mempersiapkan akreditasi ini ternyata memang betul dari perubahan dari 7 standar ke 9 kriteria ini banyak sekali perubahan lebih berat dan kami harus persiapkan hal itu kemudian terkait dengan bagaimana kami persiapkan akreditasi di 2022 itu di 2019 itu setelah saya jadi sektor itu kemudian saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam persiapkan akreditasi ini kalau pikir saya waktu itu yang mungkin diantaranya misalnya adalah di bagian kegiatan-kegiatan mahasiswa dan publikasi dosen yang waktu itu kita mengajuinya di luarannya karena kalau dulu di setuju standar itu tidak ada luaran kalau di 9 kriteria ini kan ada yang banyak luaran begitu nah kemudian kita mempersiapkan itu jadi kemudian langsung saja kita ke teknis ya tahun 2021 kami sudah mempersiapkan bahasannya ancang-ancang untuk melakukan reakreditasi sehingga disini saya akan memperkan tidaknya ada tiga kegiatan kita belum akreditasi yaitu mulai dari pra pengisian DKPS dan LED pengisian DKPS dan LED kemudian pasca 1 dan AL jadi waktu awal-awal itu kami sempat bing juga karena itu tarik ulur antara pen-PT dan dan lam di 7 Januari 2022 itu selesai itu masih bingung kami ini keban PT apa lam di sebenarnya karena sebenarnya dari pimpinan kami inginkan untuk SK saja biar lebih ringan begitu tapi ternyata ada apa namanya kebijakan baru yang prodi keberikan harus ke lam di akhirnya kita harus ke lam di itu dalam pengisian DKPS dan penyusuhan LED kemudian kami waktu itu Maret di 2022 ROE registrasi online kemudian setelah itu langsung gerak sebenarnya kita gerak sejak 2021 di bulan November itu kita sudah melakukan apa namanya itu diskusi-diskusi untuk memahami instrumen yang ada di PT waktu itu tapi dengan adanya lam di kemudian kita harus belajar ulang ternyata ya beda secara format dan secara struktur kalau di PT itu kan ada IKT dan seterusnya itu kalau di lamdik saya rasa kami rasa di tim mengatakan lebih mudah di lamdik daripada ban PT dalam menyusun LED karena kalau di lamdik ini TKPS itu menyatu dengan LED berbeda dengan ini hanya saja memang betul tadi penguatannya adalah di kriteria 6 di bagian pemimpinan yang berbeda dengan apa namanya ban PT namun kami rasakan itu tadi merasa bahwa lebih enjoy ya karena kita prodi pendidikan kemudian Bapak di asisi dengan pus ke pendidikan sebenarnya lebih mudah Bapak Ibu kalau menurut kami kemarin kita diskusi itu ternyata lebih nyaman misalnya kalau di ban PT itu kan ada syarat kalau di ban PT itu sepaham saya walaupun nilainya 370 melampaui unggul itu kan 361 sudah unggul tapi kalau dosennya itu tidak memenuhi kan tidak bisa unggul juga di dalam dikti kan tidak ada seperti itu kemudian di standar kriteria 9 itu juga begitu kalau di kriteria 9 itu kalau di ban PT sepaham saya itu antara dosen dan mahasiswa yang dibedakan sedangkan di sini dihitung bersama ini juga mudahkan meringankan kita untuk menghitung prosentase antara luaran dosen dan mahasiswa di ban PT dosen sendiri mahasiswa sendiri kalau di lantik pam saya itu jadi satu baik Bapak Ibu kemudian yang pertama tentu adalah kebutuhan tim pengisi PKPS dan LED ini penting dilakukan pertama biar jelas ya siapa yang nanti akan menusun kemudian tim harus memiliki komitmen bersama untuk meraih akreditasi unggul pada prodinya ya tentu kadang kan kita kalau kami ya sering cari kami itu goyonan dengan dosen-dosen ini dengan teman-teman dosen ini prod ini kan banyak kerjaan kita seringkali meminta dosen ini untuk itu mempersiapkan akreditasi tapi sebenarnya kan prod ini kan tidak punya anggaran kalau di kami untuk memperoleh mereka tidak punya wanang untuk memberi perintah kepada mereka saya sampaikan sebenarnya kan ini adalah tugas dari UPPS yang akan kita diproduksi kemudian setelah itu tim terbentuk memiliki komitmen bersama unggul karena mohon maaf di kami juga dulu awalnya ya ada yang apa itu unggul dan seterusnya kira-kira begitu apa itu akreditasi tapi setelah kita diskusikan seringkan apa pentingnya akreditasi itu diantaranya misalnya paling terasa mahasiswa beberapa prod ini tidak bisa mengakses beasiswa BPI apa beasiswa yang kemenang gitu ya LPDP itu ketika prod ini tidak unggul nah ini diantaranya kan berarti mahasiswa kita tidak bisa mengakses itu ketika ini akreditasi ketika kita unggul mahasiswa kita bisa mengakses beberapa apa namanya beasiswa yang mempersaratkan akreditasi harus unggul dan seterusnya kita menyadarkan kepada dosen-dosen kita kemudian yang berikutnya setiap anggota memahami strategi yang telah disepakati jadi nanti tim ini membuat strategi bagaimana mengerjakan EKPS dan LID ini karena kalau dilepas begitu saja saya kira nanti tidak akan jalan ngerjakannya mulai dari mana bagaimana dan seterusnya sehingga perlu disini di tim ini mulai dari mana terus nanti langkahnya bagaimana ini semua tim yang akan mengisi ini dipahamkan dulu Bapak Ibu dibuat kesepakatan-kesepakatan bagaimana cara mengisi EKPS dan LID ini sehingga ritmenya nanti bersama kemudian yang berikutnya itu pembagian kerja tim dan BPS memfasilitasi tim pengisi EKPS dan LID untuk memahami hal yang terkait dengan pengisian EKPS dan LID antaranya ya kalau kita ini kan Alhamdulillah difasilitasi oleh KPI BBA bagaimana nanti mengisi LID dan KPI itu dari langsung langsung dan Alhamdulillah kami juga itu difasilitasi datangkan langsung apa namanya narasumber dari LAMDI dari BANPT dan seterusnya itu difasilitasi oleh LPN juga oleh Fakultas sehingga tim yang akan mengisi ini tidak lagi bingung karena kadang apa namanya yang tertulis di dalam instrumen itu tidak seperti yang dijelaskan dalam ini kan lebih paham maka perlu untuk fasilitasi kemudian penyusunan jadwal kerja tim Bapak Ibu jadi kalau sudah tentukan misalnya kita akan submit tanggal berapa jadi membuat jadwalnya ini dihitung-undur dari waktu submit misalnya Bapak Ibu apa namanya itu menganggidakan submit di Juni 2023 karena habisnya di situ maka dihitung-undur kapan dilakukan misalnya adalah finalisasi kapan sinkronisasi kapan simulasi dan seterusnya itu sampai nanti tak awal sampai koordinasi penyusul LED dan seterusnya itu ini penting sehingga kerja tim ini sesuai dengan target ketika submit tidak model apa namanya keput satu minggu untuk melesaikan LED dan DKPS sehingga penting tim ini membuat jadwal kerja tim yang dihitung-undur dari kapan waktu submit pengerjaan pengisian DKPS dan penyusulisan LED kemudian Bapak Ibu yang berikutnya kalau biasanya banyak ini banyak menyampaikan mengumpulkan dokumen dulu baru menyusun lalu di kami kemarin kami memahami dulu matrik penilaian Bapak Ibu yang kami lihat adalah memahami indikator penilaian khususnya yang harga penyekorannya 4 jadi kami memahami betul indikator setiap kriteria setiap poin yang ada di matrik itu kalau nilainya 4 apa begitu sehingga nanti dalam pencarian atau pengumpulan dokumen itu mengacu pada indikator ini jadi tidak mulai kerja langsung nyari dokumen begitu nanti tidak terarah tapi kalau sudah setiap tim memahami apa indikator dari setiap poin misalnya di apa namanya visi-misi indikatornya untuk nilai 4 itu apa disitu baru itu mencari atau mengumpulkan dokumen saya disini mencari dokumen karena dokumen itu ada yang teraksi dengan baik ada yang terseker juga ada juga karena tidak semua tim yang ini memahami apa kegiatan semua kegiatan yang ada di PUDI atau di PPS atau yang ada di institut sehingga apa namanya perlu pemahaman indikator ini agar tidak hanya setemunya tetapi dicari betul apa yang mungkin untuk nyampai pada indikator harkat nilai 4 itu maka Bapak-Ibu nanti harus memahami ini kerjakan dari buku 4 di Semenlambik itu yang berikutnya memahami teknik pengisian DKPS Bapak-Ibu ikuti petunjuk pengisian Excel dan kemarin pengalaman kami kami dikembalikan 3 kali kalau tidak salah itu DKPS ya revisi ya karena kita di hal-hal yang apa namanya seperti menambahkan kolom kemudian titi dan koma itu kan Excel sangat ini ya nah kayak di script 5 nangka uangan itu kan itu ada ada punjuknya itu dalam rupiah dalam ribuan dalam jutaan pengisian gimana kemarin kita kami itu dikembalikan direvisi 3 kali setelah sampai ya soal itu maka pahami betul pengisian teknik pengisian DKPS bagaimana menambahkan kolom bagaimana mengisi ini titik koma dan seterusnya itu kemudian perlu juga memahami teknik pengisian LED Bapak-Ibu Alhamdulillah waktu itu kami juga mengikuti apa yang sampaikan Prof Joko ya kemana mengisi LED ini jadi nanti tim ini juga harus memahami bagaimana pengisian LED di buku 2 dan buku 3 berikutnya yaitu Bapak-Ibu mengumpulkan dokumen setiap kriteria tadi semua tim sudah memahami indikator dari setiap penelan kriteria itu kemudian mencoba memulai untuk mengumpulkan dan kemudian koordinator membuat Google Drive Bapak-Ibu ini memudahkan antar kriteria untuk sharing dokumen misalnya dalam LED itu yang diminta misalnya adalah kebijakan dan seterusnya jadi tidak semua harus nyari-nyari bisa jadi misalnya di kriteria 2 itu terkait dengan kriteria 7 misalnya soal penelitian di kriteria 2 MOU-nya kemudian kriteria 7 misalnya adalah komunikasi dan itu nanti misalnya sharing sehingga tidak harus ketemu tidak harus ini bisa saling komunikasi melalui draft ini sehingga misalnya tentang SK rektor tentang apa yang itu mungkin sama dengan kita berikutnya bisa saling melihat di draft itu ini juga perlu saya kira untuk disiapkan kalau bentuk file-nya itu printout kadang kriteria 1 sudah dapat yang kriteria lain butuh itu masih nyari lagi sehingga itu kan menghabiskan tenaga waktu kalau bisa sharing menjadikan lebih ringan agar dibuat draft kemudian yang berikutnya Bapak Ibu dalam pengisian DKPS dan penyusunan LED dalam pengisian DKPS ini teknik kami kemarin file format DKPS yang kami download dari Lamdik itu kami upload kembali di spreadsheet Bapak Ibu jadi di di draft itu sehingga nanti setiap tim itu mengupdate mengisi itu langsung di misalnya offline nanti langsung diupdate disini ini memudahkan setiap kriteria itu menyingkronkan data Bapak Ibu misalnya ya di kriteria 4 itu juga berkaitan di kriteria 6 di SDM dosen itu berkaitan dengan botban ngajar dan seterusnya itu kan nanti berkait misalnya itu atau jumlah penelitian apa namanya MU penelitian kemudian berkait dengan bukti di kriteria 7 tentang bukti penelitian dan seterusnya itu sehingga dengan bukti itu disini memudahkan memudahkan seantara kriteria untuk melihat langsung tanpa harus besok kumpul lagi besok kumpul lagi karena di tengah-tengah menyusun ini juga Bapak Ibu kan masih tetap menjalankan tugasnya untuk mengajar kemudian melakukan pelitian dan penggapian dan seterusnya itu maka dengan di upload di begini kita meminimulasi untuk terus bertemu ya komunikasi lewat ini kapanpun bisa melihat ini yang berikutnya Bapak Ibu yaitu melakukan sinkronisasi di KPS yang telah diisi antar kriteria jadi kalau ini tidak dipahami kami kemalangan kami kemarin misalnya awal-awal itu itu antara kriteria 4 dan kriteria 6 tidak sinkron karena kan yang di kriteria 4 ditulis dosennya siapa saja misalnya begitu kriteria 6 ternyata ada yang luput kaya-kaya begitu lah jumlah apa namanya misalnya di kriteria 5 itu tentang jumlah dana penelitian kemudian di jumlah penelitian nah ini maka harus dilakukan sinkronisasi antar data berkriteria jadi kriteria antar kriteria tidak bisa tidak boleh memikirkan kriteria sendiri kira-kira begitu kalau dipahami ini kira-kira terkait dengan kriteria yang mana bisa ditengok langsung di apa tadi di yang online tadi di Dutra setelah DKPS jadi sebelum kalau di kami kemarin tidak langsung nyusun LED tapi pengisi DKPS dulu DKPS fix nanti baru kita lanjutkan nyusun LED setelah DKPS selesai diisi kemudian meminta asesor internal Alhamdulillah kalau di kami ada beberapa yang jadi asesor Labdik dan asesor BNPT sehingga ini juga merilingkankan bagi kami dalam mengisi sehingga untuk mereview DKPS ini tidak harus mendatangkan narasumber dari luar ini kan lebih nyaman kalau tanya-jawab misalnya begitu jadi DKPS yang telah diisi selesai kemudian meminta asesor internal untuk mereview DKPS kemudian hasil review dijadikan dasar untuk perbaikan DKPS hasil perbaikan direview kembali oleh asesor internal untuk menghasilkan data dan dokumen yang disertakan sudah sesuai yang diminta dalam DKPS tadi saya tampilkan tadi kan ada draft ya ini memudahkan Bapak Ibu kalau di DKPS itu kan di tabel bagian akhir itu kan disertakan bukti ya kalau sudah di draft tinggal nanti di link ya pakai di link atau langsung link begitu kan bisa ini memudahkan kita terjaga juga juga memudahkan nanti asesor dalam menilai juga meringankan kita saat AL karena otomatis kita mengisi DKPS komen sudah ada semua kemudian setelah DKPS dinyatakan final berikutnya baru kita menyusun LED jadi kalau DKPS yang Excel itu belum final kami belum menyusun LED waktu itu karena apa namanya acuannya nanti dari DKPS itu kemudian Bapak Ibu dalam penyusun LED kami kembali kalau kemarin teknik saya saya bagi perkriteria itu saya kasihkan template di bawahnya saya sertakan matrik penilaian untuk kriteria itu sehingga ketika menuliskan di atasnya tentang apa dia melihat apa namanya itu matrik penilaian kriterianya karakternya empat itu apa yang dia sajikan atau dinarasikan di LED itu sudah sesuai dengan matrik penilaian empat itu apa belum kemudian baru nanti pembuktiannya dokumennya seperti apa itu kira-kira kemudian jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu kemarin kalau hasil evaluasi dari ini misalnya adalah tidak boleh bertelit karena dibatasi 200 halaman LED di lamdik ini kan dibatasi 200 halaman sehingga langsung tulis sesuai apa intrusi yang ada di buku 2 dan buku 3 jadi misalnya mintanya apa disitu ya langsung tulis gak usah berpilih panjang menaraskan begitu ya kemudian kalau ada link kayak gini kan nyaman juga sehingga nanti waktu AL pun dibintah banyak hampir gak ada yang jiprin ya karena semuanya bentuknya adalah L dan nanti LED itu sudah jadi AL jadi ringan karena semua sudah ini tadi semua dokumen di draft tadi kalau kami seperti itu kemudian berikutnya setelah LED sudah diselesaikan menyelaraskan konsistensi bahasa dan istilah ya mungkin karena kalau di kami kemarin IIN masih ada meneritakan IIN ada meneritakan UIN ada FITK dan seterusnya itu ini harus jurusan RODI seterusnya itu itu istilah ya termasuk adalah dokumen ya jangan sampai dokumen yang pembuktiannya itu bentrok antar kriteria ini juga dicek nanti kemudian setelah LED selesai meminta internal apa seserah internal untuk mereview LED dari setiap kriteria bahkan kami kemarin pemodelnya seperti kalau di pembuktus sorokan dengan apa namanya reviewer apa asesor internal untuk direview jadi bahasa ini kemudian dicek dari penilainya seperti apa begitu satu persatu itu oh ini terlalu panjang ini menyulitkan asesor untuk menemukan asensi apa yang akan dililai dirubah lagi narasinya gara-gara begitu jadi modelnya satu maju ke asesor internal untuk mereview LED yang disusun itu kemudian baru setelah DKPS dan LED selesai diisi disusun kemudian dilakukan simulasi simulasi dengan asesor internal apakah LED ini sudah siap dengan nilai berapa pastikan bahwa LED yang sudah susun ini sudah kalau misalnya target kita unggul maka di atas unggul jadi jangan dipepetkan kira-kira begitu kalau 361 berarti tidaknya 370 sehingga misalnya nanti itu turun sedikit tetap aman seperti itu sehingga nanti ketika AL misalnya kita bisa membuktikan skor bisa maksimal jadi ketika simulasi jangan sampai mepet kalau cuma 361 berarti terlalu mepet waktu akab bisa turun kalau kemarin dari beberapa narasumber itu yang penting di KPS itu nilai nilai kuantitatif itu harus 370 kalau kita kita hitung Pak kemat tadi yang data-data kuantitatif kalau kita simuliskan penyekorannya itu harus kemudian yang lainnya misalnya ditarulah yang data-data kualitatif sifatnya kualitatif itu tarulah nilainya cuma 3 kalau di total skornya kurang lebih 370 misalnya begitu insyaallah nanti aman kalau kualitatif itu kan nanti subjektif dari para asesor kemudian kita bertanggungnya bagaimana begitu tapi kalau yang data-data kuantitatif kemudian kemudian hasil simulasi kemudian direvisi baru divinalisasi setelah finalisasi baru submit kalau submit nanti nanti sama dengan LPM juga ya karena kami kemarin yang upload to LPS bersama LPM cuma yang admin nya karena awal ya awal kami kan di BBA ini setelah submit ternyata perlu ada klik dari admin yang LPM hingga kami itu submit di apa namanya di web itu Agustus ternyata di klik oleh ini belum ter-submit sampai pengalaman kami kemarin itu Bapak Ibu jadi setelah itu baru pasca submit persiapan AL setelah LED atau orang selesai kita susun kita submit perlu koordinasi ya koordinator tim satu orang saja bukan satu tapi satu orang koordinator kembali step dokumen bisa siap dan bisa dibukalingnya tadi karena kesempatnya kami itu semuanya apa yang kita yang kami ceritakan dalam LED itu sudah kami linkkan dokumennya maka harus di cek kembali bahwa itu bisa diakses oleh asesor nantinya lah begitu kemudian kami melakukan koordinasi dengan semua masivitas direktorat lembaga LPM LP2M unit tasa unit laborat pakaan musim maswa dan seterusnya itu untuk memahami bersama apa yang telah disusun LED yang telah disusun karena nanti mereka juga akan ditanya jangan sampai apa yang kita ceritakan tidak sama dengan apa yang akan mereka jelaskan itu kurang lebihnya bagaimana pengalaman kami dalam menyusun apa namanya LED untuk gratis sampai ke 6 dan poin terpenting menurut saya adalah menjadikan ringan tersebut dalam mengunjung aplikasi ini ketika sering nyala tersebut 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 PPP itu terlaksana di lembaga kita ini beratnya juga apa namanya itu peran penting ya LPM untuk kami kita untuk bisa berkumpul itu kalau belinya begitu mungkin nanti bisa sharing saya terlebih itu itu saja dari saya menggunakan mon ma'al walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya kami sampaikan mohon ma'al waktunya untuk setiap materi cukup panjang sekitar 30-40 menit mengingat pentingnya acara cuma tunggu kondisional diisi dengan diskusi hanya yang perlu disepakati apa langsung sesi diskusi atau kita berikan dulu kepada mutahadis mutahadis asani ustad taufik nama kok mana mutahadis asani nafta makasih oh ya baik untuk penyaji kedua ustad taufik dari BBA mana saya ini dokter kaya jat buktak ya bagi bagi saya agak sulit EZ ya untuk orang jawab banget EZ baik ustad waktu dan tempat kami pindahkan balik balik taufad taufad mas hura selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati informasi selamat menikmati terakhir 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 selamat menikmati terakhir terakhir dan terakhir selamat menikmati terakhir selamat menikmati terakhir 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 Nah, kemudian tadi ada juga, apa namanya, mulai bulan kemarin ya, ada juga, apa namanya, dalam itu ada totalisasi, kurumen, maka yang, ya, poinnya gak salah, itu lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi, dalam, ya, jadi misalnya kriteria satu, nah, itu kebijakan, itu nanti di, apa, di periksa kebijakan, itu kalau yang belum-belum bales ya, sekarang di periksa kebijakan, tadi ada kebijakan, nah, tadi baru-baru, ya, kebijakan, pelaksanaan, kalau kita, apa, kita lanjut, ya, nah, sekarang kita tambah sosialitas, ya, jadi setelah kebijakan, ya, apa, di periksa kebijakan, apa, yang langsung terkait dengan ahli diri yang ditanyakan, nah, bahwa kita, kemudian, masyarakat yang kedua itu sosialitas, nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, 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 kalau kita, kan, kita ketiga, itu data-kara yang tersampaikan, dan, perni who our community, tidak ada, judulnya ketempat, keempat, ketemu Prof. Mbak Samani, kejagaan sampaikan, asi produksi BPA, apa, kita, hari ini, dan, itu, baik-baik ini jam 10.39 kalau di Jawa Timur sudah hadir ahlan usahdan dan warahmatullahi wabarakat ini lanjut diskusi atau langsung ke beliau ini diskusi dulu sampai jam 10.45 10.50 10.50 10.50 10.50 baik teman-teman kalau mau curhat dan ini penyaji pertama tadi bahwa mengatakan setelah Excelnya diisi dievaluasi di aksesor internal barangkali dari kita ini butuh bisa lah dengan harga yang terjangkau menghubungi Ustadz Kaprodi BBA Win ya mana ini Mas Said Jakarta jadi Oh ya siap-siap Allah Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Yudi mungkin dipersilahkan mungkin melalui permohonan BPP BBA Bapak gua dokter Dedy Wayudi nanti bisa prodi-prodi yang butuh untuk di aksesor internal sebelum disubmit menghubungi para pakar agar bisa diukur dan dipersiapkan dan mungkin di FBS BBA Jawa Timur ada yang sudah terakreditasi juga satu prodi ini sebenarnya kalau penyaji pertama itu ya saling melengkapi dengan penyaji kedua kemudian dan akan disempurnakan oleh Bapak Profesor Nanti monggo Bapak Ibu apa langsung Pak ketua yang tadi ada yang ingin ditanyakan katanya dokter Dedy melihat apapun iya sebetulnya saya berharap yang lain untuk yang lain yang sudah di ada dua pertanyaan pertama posisi dari dosen kami kita punya dosen dari Mesir ya untuk 3 tahun itu disimpan di mana apa dia masuk itu disimpan di kriteria berapa ya jadi di DTPS kayaknya kita harus ada DT dosen Tertang dia itu satu itu ya yang kedua ada lagi dosen DT yang mengajar bukan bidang PS program studi apakah yang dimaksud itu dosen Universitas atau dosen Homebase nah ini yang saya tanya memang karena ada di dosen Homebase itu dia tidak mengajar keahlian rodi apakah itu yang dimaksud nah itu apa ini pernah terbicara apa nanti terbahas tidak waktu aplikasi itu saja dulu bangga terima kasih terima kasih monggo bisa langsung dijawab oleh kedua penyaji kami ulang pertanyaannya dosen luar negeri yang itu Natik dari Mesir ada di Win Bandung itu masuk kriteria berapa yang kedua untuk dosen tidak tetap mengajar bukan bidangnya itu bagaimana Tafat Tuan ini стik itu ya kalau yang disampaikan dokter Dedy tadi pertama berarti masuknya kan di di MOU ya di MOU itu di bagian pendidikan kan berarti kita tindak lanjut itu ya di kriteria 2 yang masuk kemudian di kriteria 6 juga masuk cuman bukan bukan dosen ini kan bukan dosen tetap ya di dosen tamu di dosen tamu itu ada dimana di kriteria 6 tata ada minimal berapa kali itu kalau bisa satu semester enam kali atau tiga kali satu semester satu tahun dia udah berjalan ya ini dianggap dosen tamu kalau sepaham saya kalau nanti kalau dosen tapan karena bukan dosen situ kemudian yang pertanyaan kedua tadi kalau sepaham saya ini bukan tidak ada lagi istilahnya kalau pas pangsa ingin tapi tidak lagi setelahnya Ombes ya dosen DT itu adalah dosen yang mengampu apa namanya mata kuliah Prodi ya kalau di kami misalnya metodologi penelitian itu kan bahasa tapi kan itu masuk juga sebenarnya di mata kuliah ini kalau di kami karena untuk mencapai CP misalnya menulis skripsi kan harus memahami metodologi misalnya begitu otomatis juga kalau di kami yang ajar apa namanya dosen yang yang kelemuannya ya sesuai dengan bidang itu tapi untuk mencapai CP Prodi itu sepaham saya tidak seperti begini Pak jadi ada dosen yang mengajar di Prodi itu kan banyak ya termasuk yang punya kelajar filsafat pendidikan Islam kayaknya ya ya filsafat pendidikan Islam itu kan bukan mata kalian Prodi saya kira-kira itu kepakultasan lah gitu saya kira-kira apakah dosen itu harus kita tertuliskan pada kriteria kalau tidak salah empat itu ya yang dosen DT yang tidak mengajar pada bidang kealian PS untuk program studi itu masuk disitu ya yang di luar ini di luar kalian Prodi kan ada kolomnya PS itu tidak termasuk DTPS kan ya ya perlu disebutkan jadi ada kan di kriteria empat itu ada PT PS yang mengajar itu berkaitu yang mengajarkan ya ada yang data berikutnya itu dosen DT yang mengajar bukan bidang keahlian Prodi itu siapa yang kita tuliskan di situ apakah semua yang mengajar di Prodi PBA tapi dia bukan tidak yang tidak mengajar mata kuliah keahlian misalnya yang mengajar keluarga negaraan apa-apa yang mengajar di ahliasi kalau di TKPS di empat tapi empat di satu dua tiga itu yang bidang keahlian di luar bidang PS jadi mata dosen yang mengajar di kita yang di luar bidang PS dituliskan disitu jadi semua ya iya 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 dan saya melihat kemarin yang unggul mohon maaf makanya saya bertanya disini saya melihat kemarin ada Prodi Piaud ya pendidikan Islam anak usia dini tapi saya lihat DT yang mengajar di luar keahlian PS itu mereka hanya menyebutkan dua dua dosen yang ada di Prodi itu gitu memang saya kalau misalnya berdasarkan Ombes nah gitu dan berat Ombes itu S karakternya disitu gitu iya jadi yang yang ajar tidak menuliskan banyak itu gimana saya ingin ada kemastian sudah ya Pak dan berdasarkan yang disepakati yang mana iya 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 Hai jadi ayo sekali lagi Iya aku semua dosen yang mengajar ya di prodigital yang luar dari PS gitu ya Edi di Indonesia di prodigital di luar mata kuliah PS kekalian PS terus di semua itu terima kasih ya Insyaallah Prof Mualim ini Prof Mualim Insyaallah Prof Joko Rini Oh baik mungkin untuk penanya bisa nanti setelah bisa beristifadah dari Profesor Joko Nurkantok eh waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau kemudahan kami bisa belajar banyak dan bisa mengawal murid-murid kita pejuang masa depan bahasa Arab untuk terus dengan akreditasi yang lebih baik kan bisa mengulamin polis foto almas buruh munggu Profesor atau anda nggak baca NCP dulu ya aja ya-yaa ya-yaa ya-ya-ya 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 sudah ya oke Baik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihinastawaino'ala murdurnia batin Asyadu'ala ilaha illallah wa ta'ala syarikalah Wa asyadu'ana muhammadun alhamdulillah Rasulullah nama ba'du Yang saya hormati Bapak dan Ibu Beserta Apa ini Pak Nung? Sarasihan ya Atau starting ideas Waktu khusus Bapak Mu'alim Wijaya Selaku moderator pada siang hari ini Bapak Ibu Pimpinan Ini kalau gak salah Asosiasi Prodipa Serap Betul gak Pak Wijaya? Selamat, selamat, semuanya Yang pertama-tama Marilah kita panjatkan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Atas limpahan Sekalian Sehingga pada siang hari ini Kita dapat bertemu secara Daring Semoga Bapak dan Ibu Senantiasa dalam Ketak siat Walah fiat Tidak kurang Suatu apa Salah dan salam Semoga Pertama ini tentang Pendahuluan Sekalian Ini pengantar umum saja Bahwa Ini pengantar umum saja Ini pengantar umum saja Dan PPG Ini pengantar umum saja Tahun 2022 Nah Nanti Bapak Ibu bisa Mendownload seluruh Instrumen ini Di Si Maldik Baik Sekedar perbandingan sekalian Apa perbedaan utama Antara Instrumen dan PT Dengan Maldik Yang pertama Sejauh yang saya Alami Bapak Ibu Karena saya Profis 10 tahun Di BANPT Sudah ada dua Jenis instrumen Yang pertama Dengan tujuh standar Itu sejak awal Sampai kira-kira Dalam 2019 Kemudian Sejak 2019 Itu menjadi Sembilan kriteria Yang sampai sekarang Sedangkan Untuk Lampik Itu hanya ada Satu dokumen Seperti yang LED Tetapi di dalamnya Ada Data kuanti Dan data kualing Yang tadi sudah disampaikan oleh Para pelicara sebelumnya Ini dokumen Yang harus diunggah Bapak Ibu sekalian Ada tiga Dokumen penting Yang pertama adalah LED Yang kedua File Excel Data kuantitatif Atau DKPS Yang ketika Dokumen pendukung Bapak Ibu Kami sampaikan Bahwa ketika Sebuah Prodi Itu Mengupload Dokumen-dokumen itu Maka kemudian Akan diverifikasi Diverifikasi itu Oleh tim Yang sudah kita bentuk Maka kemudian Kalau Diverifikasi betul Langsung diproses Tetapi Kalau Ada yang belum betul Nanti dikembalikan Dan harus Diperbaiki Pada awal-awal Ini saya masih terlibat Bapak Ibu Tapi sekarang Saya sudah tidak terlibat Diverifikasi Karena saya Konsen pada Validasi Validasi untuk AK dan AL Jadi pada saat Jadi pada saat Awal-awal Saya masih Diverifikasi Kebanyakan Itu ya Di tiga-tiganya ada Jadi Contoh ya Extreme itu LED misalkan itu Itu sampai kemarin Bapak Ibu Itu masih ada Prodi Yang mengupload Dokumen LED Tetapi Tidak menggunakan Format 6D Tapi menggunakan Format Npt Itu kan ketangatan Sebenarnya Padahal sudah Anggir 2 tahun Itu ya Itu sudah kita Apa namanya Kembalikan berkali-kali Tapi masih aja Yang dua Excel Itu juga masih banyak Yang salah Dan paling-paling Parah ya Di Excel Ya mungkin Cara isinya Yang salah Yang ketiga Ini dukung Pendukung Ini ada 5 Ada surat Pengantar Dari Pemerintah Pemerintah Tinggi Ada SK Izin Penyelenggaraan Bukam Sidi Ada surat Pernyataan Kebenaran Data Ada surat Tegas Tim Ambitasi Dan ada SK Ambitasi Ini kalau Ada yang kurang Dikembalikan Bapak-Ibu Contoh lagi Contoh Bicara begini Yang C Yang misalkan itu Itu harus dari Dari pimpinan Pembatasi Tinggi Harus ada Tanda Teranggan Naspermat Lain Kalau Bicara Dikembalikan Disuruh apa Bukam Biasanya Diverifikasi Itu Kami Hanya Satu Kami Diverifikasi 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 Bukum Diverifikasi 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 Bagaimana Menilai Itu dapat Memanfaatkan Bukum Bukum Itu untuk Ancer Kira-kira Apa yang Kami Tuliskan Sudah Mencapai Setelah Bukum Bagaimana Bukum 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 Itu untuk Bukum Benchmark Untuk Kriteria disitu kan ada skor 1, 2, 3, 4 harapan saya sebagai pengurus langutik yang pasti Bapak itu mengacu pada yang skor 4 kalau memang besar ini komposisi LED untuk program sabjana ini terbentuk dari bagian A bagian B, bagian C bagian A itu profil UPPS ada 9 putir dengan bebot 10% bagian B kriteria dengan 75 putir dengan bebot 8 kemudian bagian C ini analisis permasalahan dan pengembangan program studi 3 putir dengan bebot 5% berarti yang paling banyak itu yang kriteria dengan 9 kriteria itu dengan ada 7 putir berarti 85% ini untuk S1 ini untuk S2 dan S3 S2, S3 sama ada A, B, C dengan bebot 10% 85% dan 5% hanya bedanya karena S1 itu 85 putir S2 itu 60 putir dan S3 60 maka otomatis apa namanya jumlah jumlah putirnya itu berbeda jadi ini yang hanya 52 jadi ini kan 652 2 ya tadi kan sama 652 tadi kan 973 3 bedanya disini aja nah sekalian ini adalah profil UBPS di bagian A tadi dengan 90 putir yang mulai dari identitas VMTS dosen mahasiswa keuangan sarpras kerjasama SPMI kumpulan dan posisi daya saing nah Bapak Ibu mohon nanti bisa melihat ini bisa melihat ini nah seringkali Bapak Ibu tapi nanti aja nanti aja dulu ya nanti saya sampaikan sana lebih jelas jadi nanti ini saya share ya jadi ketika nanti Bapak Ibu misalkan dosen ya dosen ya dibutuhkan apa atau sebenarnya oh ternyata itu hanya ini hanya rasio jumlah dosen tetap UBPS dengan jumlah mahasiswa jadi hanya ini gitu ya kemudian contoh lagi ini misalkan posisi daya saing info yang dibutuhkan apa hanya ini loh posisi daya saing itu yaitu apa status akusasi PT apakah unggul atau A baik sekali atau B baik atau C jadi hanya ini sehingga Bapak Ibu tidak usah memberikan penjelasan di luar yang diminta ini ya disitu Bapak Ibu jangan memberikan informasi jangan memberikan data di luar yang diminta ya diminta ini ya ini aja ini bagian A nah bagian B ini Bapak Ibu ada sembilan kriteria ini yang masing-masing sudah saya beri putih 5 6 4 14 7 16 4 3 14 ada 73 nah yang ingin saya sampaikan ini Bapak Ibu ini penting banget ya untuk kriteria 1 dan 2 itu ada 11 putih bubuknya 7,5% ini berarti masing-masing item berapa persen bubuknya 11 putih bubuknya 7,5% berarti masing-masing putih berapa bubuknya 0, kan 0, ya terus kriteria 3 4 dan 5 4 14 7 ada 25 putih bubuknya berapa 15,5 berarti masing-masing putih berapa persen bubuknya 0, ya 0, berarti untuk kriteria 1 2 3 4 ini masing-masing item bubuknya 0, sekian persen oke nah sekarang kita bandingkan mulai 6 7 8 tridharma berguna tinggi pendidikan penelitian PKM 16 43 ada 23 putih bubuknya berapa ini 29 berarti masing-masing item berapa bubuknya 1 berarti pendidikan penelitian PKM bubuknya itu lebih tinggi dibanding 1-5 saya ulangi 678 bubuknya lebih tinggi daripada 1 2 3 4 karena 1 2 3 4 5 itu masih-masing hanya 0, sekian persen sedangkan 6 7 8 itu 1, sekian persen saya perhatikan ini 9 ini ada 14 putir tapi berbanyak 33 berarti masing-masing berapa 2,2 gitu nah ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu supaya nanti produ gitu ya ini kalau dalam istilah saya itu kalau ingin unggul gitu ya Bapak Ibu harus menekankan mementingkan gigi 6 7 8 9 ya saya kan berkotak di 1 2 3 4 5 tapi berkotak di 6 7 8 9 ya tetapi juga semuanya diisi hanya kalau misalnya Bapak Ibu itu memiliki waktu begitu ya maka ekstra energi ekstra time ekstra upaya itu di peruntukkan untuk yang 6 7 8 9 karena totalnya ini 2 ini bagian C analisis ada 3 poin disitu ada evaluasi capaian keterja ada permasalahan dan pemecahan dan ada program perlahan pada akhir tahun UBPS melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan il-JBS dalam bidang sementing tujuannya apa untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian kerja PS mengidentifikasi permasalahan dan strategi pemutusannya dan berdasarkan pada hasil infrastruktur sebut UBPS atau PS menyusun program pembangunan ini merupakan suatu rangkaian yang tetapi sekali lagi ini beberapa persen hanya 5 persen ada tiga pertanyaan dengan 5 persen inilah apa sekalian pendahuluan ini pendahuluan bagian pertama ini ini umum nah sekarang ini sekalian prinsip umum pengisian LID Bapak Ibu sebenarnya hanya ada dua yang pertama apa what to write apa yang harus diisikan ini adalah informasi dan atau data yang harus diisikan dalam LID baik data keuangan kualitatif maupun data kualitatif berarti ada di LID dan di KPS ini substansinya barangnya nah nomor dua itu bagaimana mengemasnya how to write bagaimana menuliskannya yaitu bagaimana informasi dan atau data tersebut diisikan ke dalam LID sehingga informasi dan atau data tersebut dapat dengan mudah syifah ini oleh asesor mohon dua prinsip ini itu dipegang ke dalam what to write dan how to write nah sekarang kita lihat dulu bagian dua what to write ya what to write what to write adalah informasi dan atau data yang harus diisikan dalam LID ini ada dua macam ada data kuantitatif dan ada data kualitatif data kuantitatif itu kalau tidak salah beburnya 56% Bapak Ibu sedangkan data kuantitatif itu 44% jadi lebih banyak data kuantitatifnya nah diantara sekian banyak yang diisikan itu saya hanya ingin menyampaikan 8 saja ya 8 saja selebihnya saya ingin menekankan saja disini yang pertama tentang kebijakan yang kedua SPMI yang ketiga kepemimpinan yang keempat itu Visi yang kelima dosen atau di TPS nomor 6 itu TS nomor 7 dan nomor 8 kalau aku gak jarang nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami lagi monggo ya kita lihat ini yang paling banyak salah kalau sekalian jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan jadi kebijakan itu dibagi dua Bapak Ibu sekalian kebijakan nasional kebijakan nasional yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri kepala badan dan lain-lain itu yang siwanya nasional yang kedua adalah kebijakan lokal kebijakan yang ditetapkan oleh PT mohon ini yang diperhatikan sepanjang itu kebijakan Bapak Ibu yang setahu saya itu paling rendah adalah peraturan rektor jadi tidak sampai ikan kapodi apalagi lembaga itu bukan lagi kebijakan namanya itu sudah mulai kaitline atau SOP sehingga nanti Bapak Ibu yang pertama-tama ya tolong kalau menulis kebijakan ya paling rendah adalah peraturan rektor atau kebijakan yang pertama yang kedua Bapak Ibu sekalian teman-teman sampai dengan hari ini itu masih ada kecenderungan menulis sebanyak menulis kebijakan bisa sampai 10-15 saya menduga itu tidak tepat karena apa kalau misalnya kita bicara visi-visi apa iya sih undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu bicara visi-visi pasangan kebijakan maka kebijakan yang ditulis itu hanya kebijakan yang relevan dengan apa yang diminta dibutin itu oleh karena itu saya menyarankan nomor 3 supaya tepat dan akurat mohon nanti penulisan kebijakan itu nama kebijakannya apa pasal berapa ayat berapa kalau Bapak Ibu kok tidak bisa menunjukkan pasal dan ayat jangan-jangan itu tidak tepat kemudian keempat sekalian ini yang mohon diperhatikan di dalam setiap kriteria dari 1 sampai 9 itu pasti akan ada yang berulang dan yang dituliskan itu ada 5 ada berada kebijakan ada sosialisasi ada pelaksanaan ada evaluasi dan tidak lanjut jadi ada 5 nah kalau Bapak Ibu membaca LED yang adanya ini kebijakan pelaksanaan evaluasi dan lanjut ini tidak ada maka nanti mohon bagi Bapak Ibu upload kalau nanti setelah ada kebijakan langsung diisi dengan sosialisasi semua dari kriteria 1 sampai 9 bahkan di beberapa kriteria itu ada dua tidak hanya satu seperti ini oke ini aspek kenilai SPMI bagus sekalian ya SPMI adalah kegiatan sistemik penjamanan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perlahan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berlanjutan SPMI dilakukan melalui penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan atau BPEPP dulu Bapak Ibu pada awal-awal berapa ya saya masih dosen muda saya itu pernah kursus penjemput di UGM dengan teman-teman selama tiga hari tahun 80 sekian saya masih dosen muda itu itu dulu masih namanya KZ Jepang itu atau PDJA Plan to Check Action nah sekarang kita menggunakan istilah BPEPP ya penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan standar berarti yang di BPEPP apa standar standar yang tinggi nah standar itu ada di sini tadi kebijakan tadi ya standar itu bisa bisa di meniswa nasional dan lokal ya jadi disebutkan standar itu Bapak Ibu sekalian itu tercerem di kebijakan maka ada kebijakan nasional dan kebijakan yang lokal gitu ya standar itu standar yang nasional Bapak Ibu itu ada di mana ada di dalam parametric boot nomor 3 tahun 2020 saya ulangi ya standar yang tinggi itu tertuang di dalam parametric boot nomor 3 tahun 2020 adalah apa standar pendidikan tinggi disana ada 8 standar pendidikan ada 8 standar pendidikan dan 8 standar BKN berarti total ada berapa 24 itu yang nasional nah nanti masing-masing perubahan tinggi itu akan menambahkan standar lagi sesuai dengan kondisi masing-masing contoh contoh misalkan UNS itu itu nambah 4 ya nambah 4 diantarannya adalah standar kebijakan misalkan standar kebijakan standar inklusi apalagi saya nggak butuh asal nah masing-masing itu apa nama ya masing-masing PT itu menambahkan standar di samping yang resifat nasional tadi itu sehingga minimal pasti 24 maksimalnya nggak ada ya karena tergantung pada perubahan tinggi masing-masing nah saya beri contoh BPIB misalnya saya ingin ambil salah satu standar pendidikan ya di BIPAPAT ya itu di SDIKTI Permendiput nomor 3 tahun 2020 di BIPAPAT itu itu ada standar proses misalnya begini bahwa untuk mengajar dosen itu harus masuk kelas ya 16 kali dalam satu semester itu P yang pertama penetapan bahwa dosen harus mengajar atau masuk kelas selama atau sebanyak 16 kali itu P yang pertama siapa yang menentukan itu tadi Permendiput nomor 3 tahun 2020 atau yang diturunkan di SK Rektor nomor sekian biasanya SK Rektor yang menurunkan jadi Permendiput itu P yang pertama selalu dilaksanakan laksanaan siapa itu dosen yang menetapkan pemerintah atau universitas melaksananya siapa dosen maka dalam disiakan berapa kali dosen mengajar terus evaluasi pada setiap akhir semester dievaluasi apakah masing-masing dosen itu atau apakah semua dosen itu masuk 16 kali maka kemudian akan diketahui selisih antara penetapan dan pelaksanaan itu namanya evaluasi katakanlah ada ada dosen di seluruh prodi yang datang hanya 12 kali maka kaprodi atau dikan mestinya memanggil yang bersalutan itu namanya pengendalian Pak Bu mengapa semester kemarin kok hanya masuk 12 kali kan seharusnya 16 mengapa ada apa kemarin umroh dua minggu yang satu lagi pas punya kerja yang satu lagi itu sakit maka empat minggu kan besok kita sudah diskusi di pemerintah mungkin begini kaprodi Pak Bu besok lagi kalau kita tidak masuk di cat yang tadi tentukan tolong diganti di hari yang lain supaya apa Bapak Ibu bisa mengajar sesuai dengan yang di itu 16 kali harapannya dengan cara pengendalian itu nanti berikutnya ada peningkatan maka yang terakhir itulah siklus BPI-BPI Bapak Ibu dan ini dilakukan di semua standar nah Bapak Ibu sebenarnya kalau SPMI itu bagus maka tidak perlu SPMI tidak perlu KPT tidak perlu LAM kalau Bapak Ibu lihat di beberapa negara maju agritasi itu siwanya sunah siwanya opsional karena sudah baik sampai di agritasi bahkan Bapak Ibu negara-negara yang mencepahkan akas asihin itu malah tidak tidak dikenalkan dikenalkan masing-masing dijual tapi tidak dikenalkan di tempat masing-masing karena SPMI-nya yang sistem penjaminan terhadap bagus maka tidak perlu dievaluasi dari selamat di tempat di tempat yang salah hanya yang salah misalnya dua salah pertama itu masih ada yang menjelaskan ini pada tingkatan prodi itu salah yang ditanyakan itu ada di BPS sehingga nanti mohon ketika menjelaskan ini ini dikatanya di prodi yang bukan di BPS bukan di yang pertama yang kedua secara substantif jadi yang disebutkan ke pemimpin fasional itu tercermin dari kemampuan pimpinan BPS dalam menerjemahkan atau menjadarkan visi misi dan tujuan menjadi projek ini ini harus clear jadi tadi bukan prodi tapi yang saya baca seringkan itu begini kemampuan dosen di dalam menjadar bagi kita pasional misal 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 nah setelah menjadi projek misal mungkin ada lagi kemampuan pimpinan di dalam mengelola sundaya bisa sebuah daya manusia sehingga roja yang telah ditambah dapat diunjukkan dengan yang diunjukkan diunjukkan dari dua yang yang ketika membuat pimpinan untuk PS menjalin kerjasama dengan biar-biar keluar PS terditing Yang kedua, ada perang dengan UPS dalam masyarakat yang relevan dengan gedang untuk dikeluarkan. Yang ketiga, ini yang paling banyak salah. Saya itu tahu salah bahwa kami, saya itu diantara 30 orang yang setiap minggu itu memvalidasi 3 sampai 4 hasil hal itu. Ketika saya lihat itu, mungkin fisik lembaga itu saatnya diberi nilai 4. Bagaimana tubuhnya fisik itu? Agak agak. Ya, kita harusnya ada lagi. Masyarakat, 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 masyarakat. Bapak Ibu, yang saya layakkan ini adalah fisik lembaga. Ini yang fisik UNS, contohnya ya, menjadi pusat pengembangan ilmu. Yang ini menjadi pusat pengembang, ini juga menjadi pengembang studi. Ini adalah fisik lembaga. Bapak Ibu, misalnya ini fisik lembaga. Nah, untuk bagian A, masih betul. Jadi, kalau menyangkut PT dan WPS, yang digunakan ini, bisa ulangi ya. Untuk bagian A, karena kecil WPS, maka fisiknya seperti ini. Nah, ini kan sudah kronji, Bapak Ibu. Banyak kronji. Nah, sebenarnya fisik yang kuat. Fisik yang kuat ini berbeda dengan fisik. Ini fisik yang kuat. Ini fisik yang kuat. Fisik yang kuat. Bapak Ibu, yang kuat ini adalah cita tentang Bapak Ibu dalam mengkaji dan mengembangkan kronos-kronos. Ini berarti Bapak Ibu, yang menjadi pengembangan dan mengembangkan kronos-kronos. Contohnya ini. Contohnya ini. Contohnya ini. Contohnya ini. Menyergerakan kebandingan bahasa Inggris yang berlandaskan pada teori pembelajaran sosial-kronos. dan teori linguistik simetrasisnya. Contohnya ini. Menyumbangkan. 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 Juga boleh. Nah, apakah membuangkan atau membuangkan sih silahkan Nah, apa sekalian Di Bapak Ibu kan berada 4DS 1, S2, S3 Ada 3DS 1, S1 level 6, S2 level 8, S3 level 9, terus dia gak salah Kalau mengembangkan gini, saya dapat mengembangkan Tapi kalau yang S2 harus sudah mengembangkan Ada seluruh inovasi, ada inovasi Tapi kalau yang S3 sudah menemukan Bidanya 1 atau 2 S3 Nah, ini kalau misalkan dikaget dengan fisik ilmuwan, bagaimana prodi Bapak itu mengembangkan keilmuannya ke depan? Bukan prodi-nya, tapi keilmuannya seperti apa? Landasannya apa? Itulah fisik. Ini 99% masih banyak yang salah. Nah, menurutnya tujuan. Tujuannya atau ubatnya kan juga masih salah. Tujuan itu pasti seperti ini. Masih menghasilkan usaha, menghasilkan pendidikan dia, menghasilkan BKM. Tujuan tidak mesti gini. Tujuan tidak mesti gini. Tujuan tidak mesti gini. Tujuan itu menghasilkan apa yang dinyatakan dalam profil kursa. Tujuan prodi itu adalah menghasilkan apa yang dinyatakan dalam profil kursa. Yang tersebut. Ibu beli. Yang kursa. Kursa. Yang kursa. Dan saya menghasilkan pendidik bahasa Inggris nasional. Yang tidak mesti orang lakuk. Intinya ini. Intinya. Yang kursusnya ini, pendidik bahasa Inggris. Tujuan adalah menghasilkan pendidik bahasa Inggris nasional. Nasional Mulai yang Memuasai ini sampai dengan ini Ini menjadi Diskrepsi Yang kedua Menghasilkan Wira usahawan dalam bidang Kelas kursus Jadi ini adalah Diskrepsi yang menjelaskan Atau menggambarkan Imajinasi Bapak Ibu Tentang Apa yang arti Bapak Ibu Jadi seolah ini Visi kelemuan Dan tujuan Berbeda dengan Visi Tujuan Ini jangan pakai apa-apa Telur rentang aja Telur rentang jangan pakai sambal Saya ada Berikutnya ini Masih beda Penatuan program Profil lulusan Jadi bagaimana profil itu ditentukan Mestinya jangan Di atas meja Tapi pakai apa Pakai terlalu Studi Maka saran saya Sebaiknya profil lulusan itu Ditentukan melalui Terlalu studi Yang dilakukan secara periudik Minimal sekali Dalam sebuah Yang menimbulkan sebanyak mungkin Minusan Setidaknya 2 menurut Saya menemukan itu Kalau misalnya Panjongan Kondisinya sudah Menuskan sampai 10.000 Hukusan Masih Tidak harus Bapak-Ibu Yang Bapak-Ibu Sudah Baru Melahirkan Sedih Misalkan Bisa Harus Dari Buka Oke Nah Bapak-Ibu Nanti Tolong Bapak-Ibu Menggunakan Instrument Ketika Sudah Ada Instrument Setidaknya Diakonerasi Yang Bapak-Ibu Bakar Siapakah DTPS Bapak-Ibu DTPS Atau dosen Tetap Buka Sudi Adalah Dusen Tetap Yang Mengajar Memang Bukum Komunasi Indi Jadi Ada Dua DTPS adalah DTPS yang mengajar mata kuliah kompetensi IP Prodi. Dosen yang mengajar mata kuliah kompetensi IP Prodi, bukan termasuk DTPS. Yang kedua, DTPS tidak sama dengan DTPS yang ada dalam PDDP. Yang ketiga, satu orang dosen dapat menjadi DTPS lebih dari satu, terutama bagi Prodi yang memiliki program S1, S2, dan S3. Yang ketiga, tahun sekarang adalah tahun akademik utuh terakhir. Yang ketiga, tahun sekarang adalah tahun akademik utuh terakhir. Yang terdiri atas semester gasa dan semester dekat. Apabila sebuah program studi... Saya mengumpulkan dokumen LED pada bulan... Saya mengumpulkan dokumen laporan studi... Hal yang ketiga, sekarang adalah satu, dua... Jika ada dua... Lalu ada dua... Ya, ketika ada dua... Lalu ada dua... sebelumnya sepuluh masa habis ya karena tahun ini Maret sudah berbalik masa transisi tapi sudah apanya minta pakai gua atau Maret mungkin dua tiga bulan sebelumnya masih bisa tapi sekarang setelah kantor takwek adalah tahun penganggaran seperti penganggaran kegiatan penelitian dan ini bergulung 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 bergulungan penelitian kemudian nanti yang di yang dikira itu ada yang pertama kelengkapan yang dua kemenci yang tiga kemudian kemudian yang nampak adanya ini pengembangan kegiatan yang terbaik adalah ciri khas nah bagus kalian kelengkapan itu ada di sini ini kita ambil dari manduan penyusunan kalau misalkan Bapak itu belah seperti ini tolong tolong itu harus di saya termasuk sangat sering jadi kalau skripsi itu antar-antar judul dan contohnya misalkan begini bahasa Arab ternyata tidak ada kompetensi yang mengatakan mahasiswa memiliki kemampuan kemudian mengembangkan kembangkan 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 teknologi perbedaan antara beda dan piste dengan lawan adalah bahwa ketika AL Nanti Bapak Ibu akan diminta mengajar oleh sesuatu, berbeda dengan lapdik, padahal kalau lapdik itu pada saat ayah nanti, nanti Bapak Ibu akan diminta mengajar oleh sesuatu, tujuannya kan bantuan tempat itu, pertama, apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS? Yang kedua, apakah pelaksanaan pembelajaran sesuatu ini? Yang kedua, yang ketiga, apakah dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan BKM dalam pembelajaran? Yang kedua, yang ketiga, apakah bisa melaksanakan pembelajaran formative dan sesuatu, tanpa melihat Bapak Ibu mengajar, maka dia menceritakan kosong. Yang ketiga, apakah bisa mengisi, isinya adalah tiga maksimal. Maka nanti Bapak Ibu bisa selakan dihati, mantuannya untuk mengobservasi atau melihat Bapak Ibu. Oke, ini bagian dua, dan bagian tiga terakhir, how to write. Bagaimana menuliskan LED, atau bagaimana mengisikan data-data atau informasi itu di dalam LED dan dinamis, how to write. Ada empat, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran ini, seolah-olah kemana. Pertama, pastikan bahwa penulisan LED menggunakan format yang disediakan untuk LED, bukan format lainnya. Pada ada, Bapak Ibu, Bapak Ibu, sampai dengan minggu kemarin, saya masih mengembalikan LED, karena masih menggunakan format yang disediakan, akan campuran. Itu posisai yang tidak pernah, tidak tergantung, haruslah. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Yang kedua, bantulah asesor untuk dapat segera menangkap apa yang dikisikan oleh masyarakat. Karena itu, pilihlah cara menyampaikan masyarakat. Nah, ini untuk Google, apakah tempat teks, tabel, apakah grafik, atau diagram, atau gambar, dan lain-lain. Jangan semuanya berpilih teks. Baca di contoh. Yang ketiga, menulislah hanya yang terimakas. Jangan menuliskan apa yang tidak terimakas. Oh, masih sangat banyak. Bagi karena itu, tahankan perintah dan perlainan yang ada dalam sejapun. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dikisikan sejauh ini. Nah, kalau tidak salah itu di website, langsung sudah dapatkan LED. Yang ketiga, tulisan yang tersifat kursis, singkat, padat, tepat sasaran, dan pertimbangan. Ini dari tulisan yang laku. Bapak-Ibu, kita membatasi, ya, membatasi juga halaman itu dengan kesakitan belakang. Halaman kesakitan belakang. Karena ada katastroleransi, 10 persen. Dan ada katastroleransi, 10 persen. Jadi, paksimalkan belakang. Dan itu cukup, sangat cukup. Bapak-Ibu, menuliskan yang paling bersaiz, singkat, padat, tepat sara, dan bersaiz. Kalau, Bapak-Ibu, tidak laku, tidak laku. Bapak-Ibu, tidak laku. Tapi, enggak laku. Yang bagus seperti ini. Jadi, tidak seperti ini. Yang bagus seperti ini. Ini contoh kasus. Kasus 2. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta dalam hari ini. Contoh. Yang diminta adalah informasi tentang status aktivitasi buat diberi. Tapi, yang disampaikan adalah hal lain. Tentu saja ini. Ini saya copy paste dari sebuah LED porti. Jadi, mungkin ini untuk diberi lain. Tapi, gak salah sebut di sana. Padahal apa? Yang diminta tadi. Yang diminta adalah, Apa toh status aktivitasi minta Anda ini? Tentu? Lain sekali atau lain? Tapi, ini berkira-kira. Jika kelamin ini. Tentu saja. Ternyata, beberapa asesi cenderung menuliskan sebarang kebijakan. Kebijakan itu ditulis sampai 11 poin, bahkan sampai S.O.P. S.O.P itu juga kebijakan. Kalau kita bicara patron juga salah. Kalau kita bicara patron juga ada 4 pilihan, B, L, I, S, ada 4 pilihan. B itu policy, R itu regulasi, itu ke-9 S.O.P. Dapat itu, B, R, I, S, policy, regulation, ke-9 S.O.P. Yang termasuk kebijakan itu yang bersetap ke-9. Policy and regulation dari tempat rendah, tentang rektor. Nanti di atasnya, ada yayasan, atau LPA, atau senat. Nanti atasnya lagi ada promen, ada undang-undang. Kedikan itu tidak punya kebijakan. Dia itu pelaksana kebijakan. Nah, bagi S.O.P. Contoh ini, Bapak-Ibam, ya. Ini bicara visi-visi, tapi sampai gini. Benda kepres, masa proses visi visi-visi. Bagaimana menunjukkan ke sana. Renstra itu bukan kebijakan. Ini bukan kebijakan. Padahal akan datang kebijakan. Kebijakan itu, bagi S.O.P. Perhubungan, ini memang tidak ada. Contoh partner, asesi, mungkin itu terhadap informasi, kuat aktif yang ketuangkan dalam partner. Seperti ini. Ini berita-ita untuk sekalian. Jadi, kalau sudah dipilih, sudah dipilih, Bapak-Ibu bisa menuliskan ini, dan di bagian evaluasi, tapi di bagian ini tidak usah. Masa lima, informasi tentang suatu Bapak-Ibu disampai secara sanksi kader minimal. Sehingga esensi informasi tersebut tidak jelas. Bistanya. Bicara tentang Bapak-Ibu yang kredibel. Itu hanya ini. Isinya. Komedian kepala Bapak-Ibu di AKP 1-1-1 dilakukan pendatang kekuatan shot yang telah dikatakan. Akan dapat dihasilkan kekuatan yang amanah. Ini tidak cukup. Tidak hanya seperti Bapak-Ibu. Bisa kan. Tidak sekali ya. Ini ada tiga poin. Yang pertama ada parameter. Misalnya dia. Masifaran menuju pada krisis yang menjamin ketentukan orang ke PS yang memungkinkan kemudian yang sesuai. Dan ini parameter. Terus, lokeran tersebut meliputi kasban pelajaran, penelitian, BKH, penguangan, dan mahasiswa. Ini cukup banyak. Terus ini halnya. Beberapa upaya yang telah di OGPS untuk memenuhi versi transplansi adalah minum seperti ini. Jangan seperti ini. Kasus 6. Penelitian evaluasi dilakukan secara Fokusnya dan polanya tidak jelas. Evaluasi itu anda memiliki tiga komponen. Itu ada tiga aspeknya di evaluasi itu anda. kelemahnya apa? Kelemahnya apa? Diberga kolom. Aspek satu apa? Kelemahnya kelemahnya apa? Kerah-kerahnya Evaluasi itu anda harus menunjukkan harus menentifikasi kelemahnya. Atau cara lain cara lain untuk menuliskan evaluasi itu dengan dengan catatan antara S B O T harus nyangkut. Bisa 9-9% yang saya rejim banyak-banyak. Bisa adanya mempunyai program itu kita bisa praktek. Ini cara yang enggak nyangkut. Enggak 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 ini sama sekali tidak menyebutkan apa enggak 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 sepertinya enggak 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 setuju penyak enggak lanjut kurang nyambuh dengan evaluasi sepertinya tidak lanjut itu tidak serba rasa evaluasi tidak lanjut tidak untuk merendahkan atau meningkatkan daun baik dan mengatasi kelemahan yang ini Pak itu sama sekali tidak enggak menggabarkan dan lanjut terdapatan hati-tahun terdapatan hati-tahun 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 kemudian di jam 12 kurang kalau tempat-tempat ini ini enggak enggak 2 jam lagi kebetulan berbicara kalau pulang naik motor tersebut bisa henti tidak menggambarkan apa yang telah dilakukan melaporkan apa yang sudah kita pulang dulu aku pendiri ini kalau perlu seharusnya ideanya yang sebenarnya menjadikan tugas asesor jajemen asesi diberikan pada bapak itu ingin menjelaskan di bagian evaluasi bagian evaluasi jangan di sini coba ini ya keselarasan tidak perlu bapak itu yang bicara ini itu adalah terima kasih bapak sudah memberi arahan dan bimbingan dan bersedia menjadi cara sumber pada kesempatan ini baik ini yang sering terjadi di kampus itu terkait dengan visi ya jadi memang kalau visi universitas visi VPS mungkin itu tadi Prof sampaikan kelembagaan ya visi kelembagaan kelembagaan sementara Prodi itu visinya keilmuan ya jadi kalau visi kelembagaan dan visi keilmuan itu pasti ini redaksinya jauh berbeda oke saya bisa menangkap maksudnya ya ini kasus di sebenarnya kasus di kita karena ada istilah harus linier sesuai kan sesuai baik redaksi segala macam sehingga kami dari Prodi terbawa arus pembuatan visi itu mirip-mirip visi kepemimpinan bukan visi keilmuan karena untuk punya progeniaritas dari si redaksi terlambang ya mohon saran bagi Prodi yang sudah melancur begitu ya membuat visi mirip-mirip visi VPS dan universitas itu bagaimana harus dibubah ini ini Pak tadi kan saya bilang ya ini contoh ini misalkan salah satu ciri fisik kelembagaan itu kan menjadi fakultas apa menjadi Prodi begitu ya kan itu kan sedangkan contohnya bahasa Arab ya misalkan begini menjadi program studi yang apa ya mengembangkan bahasa Arab bla 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 gitu ya kan itu di dalam fisik kelembagaan kan ada kata-kata pendidikan penelitian atau PKM bahasa Arab yang kalau begini bunyi persisnya ya kalau visi win yang saya hafal jadi menjadikan win bandung udah win kampus yang unggul kompetitif renovatif di tingkat ASEAN yang berbingkai akhlak terima Asia oke ya fakultas mirip begitu oh gitu ya ya kemudian Prodi juga begitu nah itu dalam bidang bahasa Arab begitu iya nah jadi yang Prodi enggak boleh begitu Pak enggak boleh begitu nanti begini Pak ya itu nanti itu kan butir 11 itu Pak ya kalau sampai butir 11 bunyi fisiko men salah itu nanti itu akan berimas pada butir 12 13 14 ada 4 poin nilainya bisa minimal itu Pak ya karena kan yang butir-butir sebelah itu kan kesesuaianya kalau itu salah ya salah nanti butir 12 kalau nggak salah itu kan kejelasannya terus kerealistikan terhadap pemahaman jadi kalau sudah salah dulu rumusannya itu nanti 4 nomor minimal Pak itu itu jadi tidak boleh dengan redaksi yang lain tetapi bisa langsung kelas nah betul jadi gini Pak perkataan kesesuaian itu tidak harus diujukan dalam redaksi tapi substansi substansi jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata mengembangkan pendidikan bahasa Arab yang bla 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 nah yang yang itu diambilkan dari substansi dari nilai-nilai di UPPS tidak mesti dengan redaksi yang sama tidak harus tidak dan malah nggak bagus selalu sama itu kalau kan beda Pak fisikal kalau Bapak menggunakan kerajaan yang sama pasti salah saya jawabin pasti salah jadi yang dipentikan mohon substansinya sebesar begitu Pak jadi terima kasih Prof sama-sama 죄 lanjutkan monggo halim silahkan monggo kepada para kaporody BBA Indonesia Baik yang dari negeri maupun yang dari swasta Kalau saya sendiri Sedang Sedang tapi Belum dilakukan Dan diperintahkan untuk maju tahun ini Masih bingung juga Mempelajari munggu yang lain Oke Amin izin Prof Dari BBA Unida Gontor Silahkan Prof ingin praktek review Mungkin kami ingin menunjukkan Fisik keilman Prodi Apakah sudah pas seperti ini atau belum Prof Silahkan Teman-teman bisa ikut ini Gak apa nih jadi korban sedikit gak apa Ini Prof Apakah jelas di Eh baik ini Pak ya Jadi Ini ya Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran Apa Pak Ini Prodi ya Pak Bahasa Arab Nah mesdia begini Pak Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab Yang apa Misalkan berbasis islami Pak ya gitu ya Berbasis islamisasi Berbasis islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer Sampai disitu aja Pak Jadi untuk menghasilkan itu jangan Tujuan itu Itu nanti masuk Masuk bagian dari tujuan Itu gak usah itu Kalau ininya kan menjadi Kalau metodologi itu menjadi Visi utama fakultas Ya Dan pesantren ini menjadi Visi utama Universitas Prof Apakah gak perlu dicantumkan? Jadi kalau sudah lulusan Itu nanti ditujuan Pak Jangan divisi Jadi cukup sampai sini saja gini Nah Ini sekarang gini Untuk bisa mengkaitkan ya Supaya nanti visi Keiluman itu Sesuai dengan visi UPPS Ya Maka Atribut ya mulai yang Berbasis itu Kan intinya kan ini Mengembangkan pendidikan Dan bahasa Arab Kan intinya disitu kan Yang Titik-titik itu Kalau bisa dicantol Oke Atau diambilkan dari Sebagian dari Nilai-nilai ada Dalam visi kelembagaan UPPS Oke Siap Prof Berarti ini nanti Dicantolkan saja ya Dicantolkan Dengan bidang metodologi Ya gitu Karena Izin Prof Karena Karena maksud praktek ini Nah ini Visi Fakultasnya ini Metodologi Unggul dalam bidang Metodologi Pendidikan Dan PAI Pasar Dan Inggris Jadi fakultas yang unggul Di bidang Nah ini Ini visi fakultasnya Dan visi unitnya Izin maaf Ini Ini pak ya Ini sebenarnya Ini ya lupa Perlu satu sesi Khusus pak ya Ini kalau saya melihat ini Ini visi fakultasnya Dan visi unitnya Kan ada rumusnya Kan ada rumusnya Isin Mereka Visi Mereka Mereka Bagi Itu ada rumusnya pak Jadi kalau visi itu To become Menjadi bla 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 Ya Kalau visi itu To do Melaksanakan Atau menyelenggarakan Jadi bukan membangun Enggak pak itu Dan ini juga Salah Selatan Nah tujuan itu Menghasilkan Gitu Nah disini kalau tujuan Kok terselenggaranya Jelas salah pak Jelas salah Saya jamin salah Gitu Jadi ada rumusnya pak Jadi visi Baik itu di tingkat PT maupun UPPS ya Itu sama Visi itu adalah To become Menjadi Ya Misi Itu adalah Menyelenggarakan Apa Tridharma Pergunaan tinggi Pendidikan Penelitian PKN Menjalin kerjasama Itu bukan misi pak Itu strategi Dalam rangka Mencapai Visi dan misi Ini masih banyak teman Yang salah disitu Ya Jadi Visi itu To become Atau menjadi Misi adalah To do Menyelenggarakan Melaksanakan Nah tujuan itu adalah Menghasilkan Gitu Jadi kalau disini itu Mohon maaf pak Ini masih Masih Belum Sesuai dengan itu pak Siap Oke Ini problemnya pak ya Problemnya teman-teman Yang di prodi Itu akan sulit Bekerja apabila Visi misinya UPPS itu gak tepat Itu repot pak disitu Maka biasanya pak Kalau Saya diundang itu ya Saya begini Pak Mohon ada unsur dari Pergunaan tinggi Ada unsur dari Fakultas dan prodi Gitu Supaya ketika saya ngomong Bisa match gitu Nah kalau saya ngomong Ditingkat prodi Padahal visi misinya Salah Ditingkat di atas Ya gimana Kasian prodi Ya kan Oke Itu Itu Oke pak Oke Kemudian nih Yang sebelum terakhir Nanti teman-teman Melanjutkan Kan Sebagian mengatakan Profil kita itu Pendidik Peneliti Pengembang bahan ajar Apakah sudah S1 sudah layak menjadi pendidik Sudah layak menjadi peneliti Tertulis dalam profil lulusan Dan Sudah Pengembang bahan ajar gitu Apakah Asisten Sekarang saya tanya pak ya Saya tanya Profil itu apa pak Profil itu Profil adalah Luaran yang ingin dihasilkan Untuk mahasiswa kita pak Oke Jadi kan dalam bahasa Bahasa yang Lukas ya Profil itu kan Profesi atau pekerjaan Yang diharapkan Dimiliki lulusan Iya Jadi kalau misalkan Prodi Pendidikan bahasa Arab Kok menjadi Guru bahasa Arab Cocok enggak Kira Cocok Cocok Dan dengan Jadi guru itu Dia bisa hidup Logis enggak Logis Logis Iya kan Sekarang peneliti ya pak Peneliti Prodi Pendidikan bahasa Arab Pernah enggak Jaringan menghasilkan Peneliti Hmm Kalau Itu akibat apa pak Akibat Profil Diremuskan Tidak Menggunakan Data-data Real di lapangan Hanya di atas Meja Maka tadi saya bilang Seharusnya itu Menggunakan Tracer Study Itu yang paling Realistik Pak Dedin ya Mungkin sebagai Ketua PPN Suatu saat Diskusi ini pak Ini nanti Saya cintaskan Terutama detail Kalau menjadi Praktisi Sangat mungkin Probe Misalnya Dia menjadi Pemimpin lembaga Segala macam Jadi yang bagus Misalnya menjadi Wirausahawan Itu malah bagus Itu malah bagus Nanti Wirausahawan Bisa mewadai Sekian Profesi Tetapi Lagi Itu bisa Mengcover Temponya Iya Bisa lebih Bisa lebih Mengcover Banyak hal Dua saja ya Pendidik Dan Tempat saya Dua saja pak Untuk S1 Mesti Belum pendidik Salon pendidik Karena level 6 KK ini Untuk guru Kan harus Profesikan Level 7 Maka menghasilkan Calon pendidik Bahasa Arab Itu Itu nomor satu Nomor dua Menjadi Wirausahawan Dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab Itu malah Mewadai banyak hal Bisa Kursus Bisa mengembangkan Materi ajar Bisa mengembangkan Paket-paket pelatihan Itu lebih Realistik Dibanding Pendeliti Kalau terkait Untuk pendidik Berdasarkan Undang-undang Guru itu Di 3 Sampai SMP SMA S1 Mungkin harus Ada PTG Ada provinsi Kan level 7 Oh iya Maka calon Dulu pak Calon Calon pendidik Meskipun Sekarang Masih banyak Yang masih S1 Belima Ada PTG Jadi guru Peraja Dalam Dalam Terima kasih Mungkin Jadi silahkan Nanti Kalau Nanti kita Membedah Kurikulum Terutama Pak Nanti saya Jelaskan Satu persatu Yang jelas Mulai dari Visi Apapun Dengan Profil CPL Itu Itu Nggak bisa Satu dua Jangan Apalagi Untuk Bandung Dengan Senang hati Nanti Kurikulum Silahkan Halo Pak Moderator Bisa Tanya Halo Silahkan Pak Nama Masih Prof Saya Ingin Menjadi Tanyaan Tentang Keterangan Prof Tadi Tentang Kebijakan Ditingkat Rektor Pak Bapak Tadi Menyatakan Kebijakan Minimal Di produk Adalah Peraturan Rektor Kalau Kemudian Kami Di Fakultas Ingin Menurunkan S.N.S. Sandar Pendidikan TG-nya Program TG-nya Ditingkat Fakultas Ada yang Kami Kemudian Menjadi Sebuah Indikator Kerja Tambahan Seperti Itu Prof Kemudian Kita SK Dengan SK Indikator Kerja Tambahan Apakah Itu Bisa Jadikan Setelah Kebijakan Tidak Prof Nanti Saya Bila Ideanya Jadi Yang Membuat Kebijakan Itu Rektor Dikantikan Pelaksana Sebenarnya Pak Peraturan Di bawah Kebijakan Itu Adalah Guideline Jadi PRGS Policy Regulation Guideline Dan SOP Maka Sebenarnya Guideline Yang Merupakan Penjabaran Dari Regulasi Itu Itu Bukan Lagi Kebijakan Tapi Boleh Jadi Itu Panduan Praktis Atau Teknis Bukan Kebijakan Tentang Standar Pendidikan Tinggi Apakah Cukup Hanya Ditingkat Rektor Yang Datangani Ataukah Boleh Fakultas Menurunkan Dari Standar Pendidikan Tinggi Yang Ada Dipulat Tinggi Itu Menjadi Tambahan Dari Khususan Fakultas Rektor Aja Rektor Aja Rektor Aja Jangan Sama Diketangani Oleh Dekan Atau Dikeluakan Oleh Dekan Saya Selaku Akademisi Saya Itu Kan Dulu Kan Sering Membatas Karakter Sampai Sekarang Itu Jangan Sampai Disitu Jadi Namanya Peraturan Itu Apapun S1 S2 S3 Profesi Diploma Itu Manding Sampai Rektor Nah Dekan Boleh Membuat SOP SOP Itu Ditingkat Fakultas Boleh Silahkan Kalau Begitu Salah Satu Dokumen Penjalan Mutu Yaitu Standar Mutu Berarti Cukup Ada Ditingkat Perluan Tinggi Tidak Usah Ditingkat Fakultas Jadi LPPMP Aja Atau Dikantor Penjalan Mutu Ditingkat Fakultas Universitas Artinya Kita Tidak Usah Menurunkan Standar Mutu Untuk Tikat Fakultas UPM Unit Menemutu Fakultas Pelaksana Aja Berarti Kalaupun Kita Ingin Membuat Distingsi Dengan Fakultas Lain Dari Standar Yang Ada Itu Cukup Dengan Membuat Sop 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 Pak Sop 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 saya sangat tidak merekomendasikan Pak, nanti kalau itu AMI itu repot Pak, nanti itu, standarnya bisa macem-macem itu nanti padahal kan AMI itu seharusnya itu nanti oleh KGM, ya terus nanti bersama-sama dengan UPM, kalau UPMnya berbeda-beda tiap fakultas, itu bisa rancu Pak karena begini Pak umpamanya, sekarang saja Pak umpamanya, di rektorat kami masih menggunakan kan standar AMI-nya masih menggunakan PAN PT sementara kita di terbias sudah menggunakan AlamDik, itu tentu akan ada masalah juga Pak nah maka gini Pak, maka gini ya, setiap permen, setiap permen itu, itu seharusnya diterjemahkan di tingkat universitas Pak bukan-bukan mengadopsi Pak ya, diterjemahkan, contoh gini Pak, misalkan permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 itu ya, itu, itu ketika bicara tentang bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan prodisar jana, itu diterjemahkan jadi SK Rektor sendiri Pak dan itu berlaku seluruh fakultas, maka seharusnya Rektor ini harusnya proaktif, jangan dihikan baik-baik itu, itulah perlunya memahami herafi peraturan apa ya, ada PRGS tadi tuh Pak kalau C itu nanti sebenarnya bisa Senat, bisa Wali Amanah, bisa Yayasan ya tapi R-nya tuh, maksimal Rektor maka Rektor harus, apa, harus proaktif maka apa, salah satu ada menerjemahkan, menerjemahkan, menerjemahkan peraturan nasional menjadi peraturan lokal saya ulangi ya, menerjemahkan peraturan nasional menjadi lokal itu berhenti sampai Rektoran, berhenti sampai Universitas jangan ke bawah ya, masalah tadi Pak, kita punya keusur-keusur yang, apalagi sudah dengan kebun-kebunan Lamdik kita punya keusur-keusur yang tidak diakomodir oleh Rektoran, Pak, gitu ya ya, yang oleh Rektoran, karena kan Rektoran masih memayungi paus-paus lainnya di bawah beberapa Lam-Lam yang lain atau juga penciptan kontek, gitu Pak makanya itu seharusnya itu tugas Rektor, Pak, jangan tugas Rektoran baik, Pak, terima kasih, Pak, maksudnya maka memang ini, Pak, dulu kan hanya Tuan PT, Pak, sekarang ada 7 Lam, gitu kan? betul, Pak maka seharusnya itu di tingkat Universitas itu sudah ada payung, Pak yang memayungi ini semua, mesti, ya gitu nah itu kalau di UNS, Pak, namanya LPPMP lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan yang mengatur 12 fakultas, Pak itu seharusnya itu di sana itu ada namanya Direkturat SPMI ada Direkturat SPMI yang mengurusi itu semua baik, terima kasih, Prof sama-sama baik, Monggo, Bapak Ibu keprodi yang lain tanpa sukan dan segan, mumpung bersama ahlinya tadi disinggung, oh penyusunan misi-misi itu harus dimulai atau berdasarkan hasil treasure study jadi berapa banyak lulusan kita yang sesuai kompetensinya atau justru jualan kopi dan lain-lain ya kita kan gak pernah berpikir kalau lulus ya lulus tapi setidaknya ya kita peduli itu, Monggo, Bapak Ibu Bapak Ibu keprodi yang terhormat dimanapun berada muterator baik Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum kami dari UIN Antasari Banjarmasin ini Pak Joko ini mungkin kami ingin menanyakan terkait dengan dosen di TPS ya Pak ya mungkin sudah disampaikan nah ini mungkin saya ingin menanyakan kan dosen di TPS tadi dia yang mengajar untuk kompetensi keahlian prodi nah seandainya itu ya untuk di di prodi mungkin ada kasus di prodi yang bukan keahlian prodi nya seandainya itu nah kasusnya mereka memimpin skripsi menguji skripsi kemudian juga melakukan penelitian nah penelitian itu memang bercurah kepada bahasa Arab juga ini gimana kasusnya gini Pak terima kasih jadi gini Pak ya ada dua kata kunci Pak ya yang pertama adalah dia dosen PT setempat berarti dosen UIN Pantan tadi Samarinda ya tadi UIN Antasari Pak Antasari ya berarti bukan yang dari yang kedua dosen itu mengajar wataknya inti keilmuan berarti Pak boleh nggak misalnya ada dosen dari prodi lain ngajar disitu boleh sepanjang ada surat tugas dari situ gitu ini kebetulan dosen ini ya dosen tapi bukan keahlian prodi nya Pak bukan keahlian prodi bahasa Arab gitu ya contohnya Pak contohnya dia ngajar apa misalnya dia ngajar apa misalnya dia ngajar ngajar mata kuliah eh dia punya es duanya pemikiran pendidikan Pak pendidikan tadi ngajar es duanya apa es duanya apa es duanya bahasa Arab es duanya bahasa Arab Pak oke terus dia ngajar apa oke nah ngajarnya misalnya eh ngajar mata kuliah bahasa Arab ini Nahu misalnya Pak oke tapi kan dia es duanya bahasa Arab ya es duanya bahasa Arab ya gak masalah gak masalah es duanya dia es duanya dia pemikiran bahasa Arab eh pemikiran pendidikan ya gak masalah itu Pak oke kamu beliau membimbing menguji kemudian melakukan penelitian juga bahasa Arab menunya gak apa-apa gak apa-apa hanya hanya kurang abdul oh gitu tapi kurang abdul ya sekarang harus pendidikan ya disitu ya maka sebenarnya gini Pak sebenarnya Pak ini tentang manajemen studi lanjut ya itu pada Pak Deddy ya terutama ya yang atau sesuatu mohon disarankan kalau studi lanjut itu yang linier dengan ketemuanya Pak biar gak terjebak seperti ini ini kebijakan rektor tuh Pak seringkali kan sembarang udah silahkan-silahkan kalau saya ditanya Pak Bapak S1 nya apa A ya tolong ya A minimal A plus atau A min jangan B gitu kalau misalkan begini Pak misalkan contoh ya dia S1 bidang A S2 bidang B S3 dia bidang C silahkan tapi setelah kembali dia harus kembali ke bidang C jangan A B lagi jadi nanti karena apa kalau dia nanti jadi besar dia harus berusaha dalam bidang apa C bukan A bukan A itu linearitas seperti itu Pak maka ini sebenarnya harus diatur oleh pihak rektorat tentang studi lanjut ya jadi jangan asal gitu kalau saya minimal seru boleh Pak jangan jangan keluar terlalu jangan keluar terlalu jauh jauh terima kasih Pak sama-sama Pak Pak Mohonati maksimal jam setengah satu ya Pak ini masih banyak tamu saya jauh 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 yang langsung terpai gitu kami itu ada seperti apa namanya ilmu pendidikan Islam seperti itu apakah itu tadi masukkan dosen DPS kami sehingga menambah kualisi akademik dokter tadi karena memang kompon kedua kualifikasi dokter dokternya sama lektor-lektor nyawa dia oke mohon petunjuknya ya Pak terima kasih jadi gini Pak ya itu kan nolkoma Bapak kan kecil ya enggak masalah enggak dokter enggak papa asal produktif asal sering nulis sesen militi gitu aja Pak itu ya oleh karena itu memang ini prodi baru ya iya prodi baru Pak enggak masalah jangan kalau Pak ya kalau jadi kalau sementara dokternya enggak usah dipaksakan dari menghasilkan apa mendatangi Bapak yang penting justru apa produktifitasnya Pak S2 enggak apa-apa tapi tolong produksinya ditingkatkan disitu ya karena kalau produktifitas bapaknya dua koma lho Pak tapi hanya apa kualifikasi nolkoma nggak masalah itu oke tapi jangan lupa nanti harus ke S3 masih dokter ya dari komponen lain Pak yang untuk menutupi dikompensasi terutama yang komponen 6 7 8 9 dulu siap-siap Pak itu ya terima kasih nih gue Prof Bapaknya bro ini silakan ini tadi tanya siapa ya siapa Nenek Nenek Anak saya berkenalkan saya bu Ina dari umsida ingin tanyakan begini untuk dari visi-visi kemudian turunan ke profil lulusan misalkan pendidik kemudian penerjemah eduprener semacam itu ada ketika nanti kita masuk ke sebaran dalam mata kuliah atau di kurikulum itu berapa prosentasekah yang mengarah ke misalkan di pendidikan kemudian penerjemah dan eduprener untuk komposisi hal tersebut bagaimana ya Prof G mohon arahan dan penjelasannya Prof sebenarnya masalah distribusi dan bebut SKS itu nanti juga tergantung pada kedalaman dan keluasan keilmuannya itu kalau namanya pendidikan bahasa Arab ya mestinya lebih banyak ditekan kepada pendidikan bahasa Arab yang saya ingin Pak mengapa penerjemah mengapa penerjemah bukankah penerjemah itu wilayahnya orang bahasa Arab murni bukan pendidikan bahasa Arab jadi misalkan seperti ini Prof memiliki seorang pendidik bahasa Arab yang memiliki nilai lebih artinya memiliki keahlian lainnya di penerjemah teks Arab seperti itu Prof itu gak apa-apa Gu jadi kalau sebagai sebuah kompetensi itu gak apa-apa tapi nanti profilnya tetap pendidik pendidik iya betul jadi jangan diarahkan profesi ke penerjemah penerjemah karena nanti itu akan berkonsumsi pada CPA dan mata kuliah jadi apakah misalkan berapa prosentase begitu ada apa namanya acuanya atau komposisinya seperti itu atau seperti itu oke gitu ya oke oke siap-siap siap mahtar mungun Prof iya saya kira cukup Pak paling berkasihan profiskan ini cukup ya oke oke kita sedikit lagi khusus kurikulum kita nanti bisa setengah hari atau setengah hari itu, Pak ya kita lanjutkan kursi kurikulum nanti, Pak siap 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 offline, Prof offline nanti oke semuanya baik oke agendam berikutnya atau agendam berikutnya Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang paling penting tridharma, karena nilainya dua daripada yang lain, tapi tidak dilupakan juga. Sehingga kemudian yang terakhir penyusunan visi-misi itu harus berdasarkan hasil research tadi. Jadi bisa diukur berapa lulusan kita yang jualan kopi, yang lain-lain, sehingga kita bisa mengevaluasi ke depan tambah baik. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Insya Allah nanti webinar selanjutnya kita tunggu masukannya selamat menikmati menyisi presensi ya oke silahkan MC ayol hudurul kiram wa khitaman ma'anda awatin mubarakatin aturah bin sahibul padillah ad-doktur nurhadi pelitafadwal masyukur ah